Kepolisian mengungkap kronologi dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan selebgram Ajudan Pribadi. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi pada Rabu 15 Maret 2023. Penipuan berawal dari Ajudan Pribadi yang menawarkan mobil mewah kepada korban AL yakni Toyota Land Cruiser 400 juta dan Mercedes-Benz 950 juta. AL melakukan transaksi sebanyak tiga kali untuk membeli dua unit mobil mewah tersebut. Transaksi pertama dilakukan untuk pembelian Toyota Land Cruiser seharga 400 juta. Kemudian untuk pembelian Mercedes-Benz, AL melakukan transaksi pertama senilai 750 juta pada 6 Desember 2021. Sisanya senilai 200 juta ditransfer pada 14 Desember 2021. Setelah melakukan transaksi, AL merasa heran bahwa kendaraan yang dia beli tak kunjung datang. Kemudian AL melayangkan somasi sebanyak dua kali kepada selebgram tersebut. Ada pun modus operandi daripada tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor adalah terlapor menghubungi korban. Dengan maksud untuk menawarkan dua unit mobil mewah. Antara lain satu unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2019 dengan harga 400 juta rupiah. Dan mobil Mercedes-Benz Evo G63 tahun 2021 seharga 950 juta rupiah. Setelah korban melakukan pembayaran, ternyata mobil tidak kunjung ada dan diserahkan kepada korban. Atas krisiswa tersebut, korban merasa didugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Selama proses penyelidikan, Aju dan pribadi tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi dari penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Usai ditemukan adanya tindak pidana, penyidik melakukan gelar perkara dengan meningkatkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan ini, Aju dan pribadi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan hingga dua kali. Maka dari itu, penyidik menerbitkan surat perintah jemput paksa. Aju dan pribadi ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 12 Maret 2023. Kini Aju dan pribadi resmi ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Terima kasih telah menonton!